Memang kami sudah mengusulkan aturan tersebut dan saat ini sedang dilakukan finalisasi di internal kemudian SDM. Mudah-mudahan tidak lama lagi itu bisa kami lujurkan. Oke baik. Bu Erika ini kan nantinya juga seperti apa sih Bu kriteria yang tepat atas pemberlakuan pembelian dari Pertolet ini? Baiknya memakai data apa? Kemensoska atas data miskin atau TNP2 keadaan seperti apa? Kalau misalnya kita lebih dalam lagi untuk merujuk mobil mewahnya apakah bisa dikategorikan dari harga mobilnya atau CC-nya? Baik jadi Pertolet ini kan awalnya jenis bahan bakar umumnya yang bisa digunakan oleh semua orang. Namun kemudian mulai tahun lalu kan kemudian Pertolet ini ditetapkan sebagai BBM jenis bahan bakar kemugasan ya. Nah karena dia sebagai JBKP ya. Nah karena dia sebagai JBKP kemudian harganya dan juga volumenya ditetapkan oleh pemerintah. Artinya kan kuotanya terbatas. Nah sehingga dengan kuota yang terbatas itu tentu saja tidak semua orang bisa memakai Pertolet. Jadi kami harus menentukan siapa saja yang berhak untuk menggunakan Pertolet tersebut. Dan Pertolet ini kan dalam penetapan harganya juga di bawah harga keekonomian ya. Sehingga kemudian pemerintah itu harus memberikan kompensasi gitu kan antara selisih antara harga keekonomiannya dengan harga yang ditetapkan. Nah karena ada anggaran dari pemerintah ya untuk kompensasi ini tentu saja ini diperuntukkan untuk masyarakat yang pernah laku sebetulnya ya. Jadi artinya tadi betul ya mas bilang bahwa bumbu bewah nantinya akan tidak diperkenankan. Tentu saja seperti itu ya. Karena kita mengharapkan dengan adanya kompensasi ini kan pemerintah mendorong daya beli masyarakat yang masyarakat kurang mampu begitu ya. Apa namanya mendorong supaya mereka juga bisa meningkatkan sejahteraannya. Mendorong industri-industri kecil itu supaya lebih berkembang seperti itu. Jadi kita memang harus merumuskan kriteri yang tepat sehingga rata-rata ini memang tepat kesaran gitu ya. Artinya anggaran kompensasi yang disediakan pemerintah itu memang dinikmati oleh orang-orang yang berhak seperti itu. Jadi kemudian tadi ditanyakan nanti seperti apa datanya gitu ya. Jadi nanti kami tidak menggunakan data yang sudah ada mas tapi kami akan meminta kepada konsumen pengguna yang sudah kami tentukan nanti untuk melakukan registrasi gitu. Jadi kita melakukan apa namanya verifikasi terhadap konsumen pengguna yang melakukan registrasi melalui aplikasi. Jadi nanti akan disiapkan aplikasi untuk melakukan registrasi kemudian kita bekerjasama dengan dinas-dinas yang terkait dengan kelompok konsumen pengguna tersebut untuk melakukan verifikasi. Sehingga kemudian nanti mereka akan mendapatkan semacam rekomendasi begitu ya yang kemudian mensahkan bahwa mereka memang dapat membeli kata lain. Jadi kira-kira seperti itu nanti prosesnya. Jadi kami tidak menggunakan data-data tadi yang disebutkan mas tadi ya dari Kemensos atau TNKP tidak seperti itu. Tapi kami nanti akan meminta siapa yang ditetapkan sebagai pengguna itu apabila ingin menggunakan Pertalat dia harus mendaftar atau melakukan registrasi di aplikasi. Sehingga nanti operator akan tahu nih orang ini sudah registrasi atau belum kemudian apakah memang dia berhak untuk membeli. Seperti itu nanti prosesnya. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya.